Intro Baca Matius 23.9 Bentar, banginnya aja belum selesai kok, belum kelar kok Kemana-mana itu Bentar, Matius 23.8 Wih, lu sudah kuat Santai aja Matius 23.8 Eh, 9 Ayat 9, 23.9 Gimana sih, Bapak? Oh, 23.9 Ya, enggak apa-apa Dan janganlah kamu menyebut Salam Dan janganlah kamu menyebut Siapapun Allah ini Ini karena hanya satu Allah Yaitu dia yang Mana, Tuhan, Pak, aja Kata-kata Allah itu Mana lagi Aduh Tadi Rabi katanya Tuhan, kamu menyebut Siapapun Allah Di bumi ini Karena hanya satu Allah Itu Mana, Tuhan, Matius 23.9 Ini berarti sampai cuman Anu, Tuhan, nulis Punya orang gitu Tapi sampai di Di pelasat ke Itu, Tuhan, gitu Sampai sebenarnya itu, Pak Kecepat sampai Coba dibaca yang benar Gimana Kalau salah Tuh Enggak, sampai aja baca Matius 23.8 9 Janganlah kamu menyebut Siapapun Allah Di bumi ini Karena hanya satu Allah Yaitu dia yang Dibubah Benar enggak? Teman-teman Apa yang di Baca, Pak Monir ini? Ya, kalau salah Luruskan Oh, gitu Coba diluruskan Gimana, saya benar Masa Kata Bapak Anda ganti Sebagai kata Allah Nah, itu kan Biarin Aduh Sekarang gini Sekarang Paulus nyakupu Bapak apa enggak? Lah, kamu Ini lucu gitu loh Kayak orang Kampungan yang Gak punya intelek Sama sekali gitu Enggak Sekarang Enggak Kalau Kampungan Anda baca Ayatnya Dan janganlah Kamu menyebut Siapapun Bapak Di bumi ini Dan hanya Satu Bapakmu Yang dia di sorga Janganlah Pula Kamu disebut Memimpin Itu konteksnya apa? Konteks ayat itu apa? Yesus mengecam Alih-alih Taurat Dan orang Farisi Anda panggung konteks gak? Hah? Masa saya harus Semarin terus sih? Menir ini Kamu kan udah tua Gitu loh Kan Anda Kayak Ayubis Masa Bapak itu sendiri Bukan Konteks ayat itu apa? Konteks ayat itu apa? Tidak salah Konteks ayat itu apa? Konteksnya Jangan ada Sesembahan lain Oh, enggak ada Enggak ada dibilang Sesembahan lain Oke Kamu memaksain Bahwa Allah yang kamu sembah itu Jadi harus Allah Buat Yesus Atau buat kami Oke Buktinya Bila Anda bertaburan Kalimat Allah itu Oh, tidak Kalimat Allah itu Bukan Bukan Menurutkan ala SWT Ala SWT itu Emang dari pertama Siapa yang Kiptain? Siapa yang menemukan Pertama kali? Saya tanya Yang menggunakan Allah Itu siapa Pertama kali Secara sejarah Al-Quran 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 Berarti Anda buta sejarah Tunggu Tunggu Anda buta sejarah Coba kalau Anda Anda tunjukkan Kitab terdahulu Sebelum Al-Quran datang Menulis kalimat Allah Coba Oke ya Tunggu dulu Ada banyak Nah, berarti Anda nih Buta sejarah Anda live enggak? Kalau live seru nih Oke Berarti Para pemirsa Anda Bisa tahu betapa Anda Secara sejarah itu Arang bebas ya Oke Tarik bro Ajar bro Oke Nih Kalau Kawan-kawan kita Muslim itu kan Memang mengabekan Sejarah Oke Kata Allah itu Digunakan pertama kali Oleh orang Arab Kristen Landana Historinya apa? Ada namanya Inskripsi Jabat Itu 512 Masehi Kitabnya Manuskripnya mana? Yang menulis Terus kemudian Alkitab Kodeks Arabikus Saya udah kasih lihat Munir Kamu lihat gak ini? Terang-terang loh Inskripsi Jabat Sama Alkitab Kodeks Arabikus Iya Itu ada gambarnya itu Ada fotonya itu Seharusnya di Share screen sekarang Jadi saya udah Share screen kali ya Tuhan Mana-mana Ada gak? Anda lihat share screen Anda Atau cuma Anda cuma ngerocos ya? Diklip Eh Munir Kau punya mata kah? Oke Gak dulu Landasan story Mana-mana kalimat alahnya ini? Gak ada kalimat alahnya ini Anda baca inskripsinya Anda lihat nih inskripsinya Ya Tuh Yang Toklat itu lho pak Coba dibuletin pak Dibuletin lho Itu diperbesar Menggunakan hape Anda diperbesar sendiri Bisa itu Ini Ini ayat Bebel Nomor berapa Dulu Jangan-jangan Ini fotonya Al-Quran Di screen screen Kami gak penuh Kami gak penuh Sake kamu kali Oke Ini lah Injil Oke Ini Saya kasih referensinya Makanya Kenapa ketika Malaysia klaim Kata Allah Buat orang Islam aja Terus mereka kalah Karena salah Sejarah kalian Betul Makasih Ada yang namanya Inskripsi Al-Zabat Oke Iya Di ayat ini Ayat yang sudah Babak belur ini Ya kan Yang udah Babak belur Menurut karena Nalarannya babak belur Munir Enggak Karena ini kan Sudah lama gitu Nah ini Matius Nomor berapa ini Bukan Matius Nomor berapa Oh Preming-preming Nanti mulai Ketendang juga Kau Nier Kamu kan Datuan Jadi Jangan kayak Ayubi Ayubi masih Gemesin Oke lah Kalau kamu udah mau Sebentar lagi ketemu Ini kok Masih aja Kayak gitu Ini kan imut-imut Bang Gak ada imut-imut Sekarang gini Anda Anda tahu gak Inskripsi jabatan Alkitab Kodex Arabikus Secara sejarah Itu sudah menulis Allah Terlebih dahulu Iya Buktinya Apa Ini buktinya Saya sampaikan Anda Ini saya buktikan Ini saya buktikan Namanya Inskripsi jabat itu Artinya Itu cuma potongan Satu kertas aja Sementara Alkitab Kodex Arabikus Itu baru kitab Ya Dan sekarang Kitabnya itu Ada di museum Nah Berarti betul bang Bahwasannya Di zaman Yesus Menyebut Kalimat Allah itu Loh Buat orang Arab Iya Buat orang Arab Ngerti gak Kata Allah itu Serapan dari kata Elo Ilah Berarti Kalau ada orang Nulis Allah Dengan Yudhifave Itu Si Allah Atau Alkitab Sekarang gini Paulus pernah Menyatakan Ketika dia Berjalan-jalan Di Roma Terus ada dia Ketemu satu Masjid Untuk Allah Yang tidak Dikenal Nah sekarang Begini Munir Kalau misalnya Anda pintar Sama gak Sifat Allah Di Alkitab Dengan sifat Allah Di Alquran Itu Orang pintar Orang cerdas Tapi kalau Anda memaksakan Kesamaan Tanpa Anda Bisa membuktikan Itu gak cerdas Munir Kata Yesus Sama-sama gak bisa Dilihat Suaranya gak bisa Dilihat Oh iya Yakin Anda Oke saya buktin ya Saya punya empat buktin ya Anda bisa lihat Share screen saya gak Oke saya share screen lagi ya Perbedaan konsekuensi dosa Di Alquran Munir Upah dosa Allah lupa Di Alkitab Allah Ataupun Tuhan Ada di Roma 6 Ayat 23 Sebab upah dosa Ialah Maut Tetapi karunia Allah Ialah hidup Oke Di Alquran Konsekuensi Kebenaran itu Gak ada Karena tidak Termuat upah dosa Nah sementara Di Alkitab ada Kebenaran Tuhan Adalah menggantikan Manusia menghadapi Maut dengan dirinya Terus perbedaan Jauh Tunggu dulu Tunggu dulu Perbedaannya Dosa Dosa tidak memiliki Konsekuensi Apapun dalam Kehidupan manusia Itulah Alquran Yang absolutnya Minta ampun Kemudian Dosa Iya Dosa berakibat Fatal bagi Hidup manusia Loh Maut itu apa Munir Itu yang pertama Nah Terus yang standar ganda Gini Di Alkitab Allah Allahnya Ente Itu katanya Membenci penceraian Munir Tapi dia menurunkan Ayat-ayat penceraian Bahkan dia Mengintervensi Masa sih Munir Allah perlu Mengintervensi Muhammad Untuk Mengancam Aisyah dan Zainab Aisyah dengan Hafsah Atari Mayat 5 Tuhan Demikianlah Mereka bukan lagi dua Melainkan satu Karena itu Jadi Membahasi warga orang Loh Masa Warga Nabi kita Nggak bahasin Munir Nah sekarang gini Ala SWT Di Alquran Anda Itu katanya Membenci penceraian Tapi kok bisa Dia nurunin Ayat penceraian Nggak konsisten Munir Nah ayat Alah di Alkitab Nggak tunggu dulu Tunggu dulu Tunggu dulu Kemudian gini Oh enggak Kalau ada syarat-syarat Itu kebuatan manusia Munir Jangan Akal-akalan disini Nah sekarang Apa yang perbedaannya Suami untuk satu istri Jelas loh disini Ini Justru Pertaburan ayat-ayat Yang nggak jelas Kelakuan kepada istri Ini loh Munir Coba di Anisa Ayat 34 itu Ayat-ayat siapa itu Ayat Ayat 34 itu Itu KDRT Munir Itu kekerasan Dalam rumah tangga Kalau mukul wanita Apalagi mukul istri Beda Tuhan yang di Alkitab Atau penerah yang di Alkitab Kagak Munir Ayat suami Kasihlah istrimu Sama seperti Kristus Mengasih gereja Ayat suami-suami Kasihlah istrimu Dan janganlah berlaku Jangan berlaku kasar Munir Jadi Allah yang ada sembah itu Bukan Allah yang ada di Alkitab Munir Kalau suami yang dikasih itu Akan berkumpul Terus sampai akhirat Sedangkan kalian Di dunia Yang berkumpul Munir Munir Kan berarti beda Munir Itu Munir Jadi Yesus Tidak kenal siapa Masuk Wah asal si Munir Kamu lebih paham dari Apa Allah Disini gak ada Kamu lebih pinter Harusnya Anissa Kamu tambahin Pukul dengan pukul Dan pukul Mereka Nah Itu kan takia Pukulan Gimana sih Munir Pukulan yang tidak terlalu keras Coba baca ayat selanjutnya Colek gitu Colek Colek Aduh Munir Tidak Tidak terlalu keras Namanya udah mukul Bandingin Tuhan yang ada di Alkitab Allah yang ada di Alkitab Munir Untuk kita berkata-kata Kasar aja Gak boleh Munir Kok ini Emang Kristen punya istri ya Emang Kristen punya istri Kata siapa Munir Kok kamu jadi Lari ke ini Nah anda bilang kan Munir Bahwa Oke sekarang kita Buktiin lagi Terus Alah S.W.T Yang mengasih Munir Itu apa Cuman ada Alah Rahman Mana nikmat Tuhanmu Yang kamu dustakan Gak eksplisit Munir Enggak Terus Nika di Kristen Gak ada Perintahnya Banyak Munir Kata siapa Eh jadi gini ya Munir ya Jadi jangan Klaim-klaim Allah itu Yang ada di Yang Yesus Sembah itu Ataupun yang ada di Alkitab itu Ada di Al-Quran Beda Munir Kita gak kenal Al yang suka Iya kita gak suka Iya Kita kan gak suka Al yang suruh Mukulin istrinya Munir Kamu pernah gak mukulin istrinya Kamu Munir 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 Kamu pernah gak Mukulin istri kamu Munir Gak pernah Yaudah Yaudah dilanjut Yang lain sebentar Nanti saya balik lagi Ini kabur nih Itu lah Ini Bikit aja pasti udah kabur Gak pernah sampai selesai Ada kerjaan dia Dia di kantor itu Munir Tadi ada orang yang Mau ngambil cucian Saya Tadi harus ini Tidak Maksudnya Bercanda ada tuh Gak menyenangkan Munir Gitu Oke kita bahas lagi ya Apakah Apakah Allah yang kita Al-Quran itu sama Beda Munir Kita bicara tentang kasih berani gak Iya oke Makanya kamu kan suka 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 ambil-ambil Alkitab Sebagai ayat-ayat Gitu loh Munir Saya heran Munir Kenapa alah anda Mengklaim bahwa Alah anda itu Maha kuasa Tapi Gak ada buktinya Munir Maha kasih Tapi Gak ada buktinya Iya Munir Emang yang memberikan Risik Ketan kasih Oh iya Munir Emang Menurut anda siapa Alah SWT Yang baru Dibuat tahun 700 Setudah masehi Saat Yesus mati Itu siapa yang memberikan Ada gak pernyataan Kasih eksplisit di Al-Quran Munir Ada gak Coba Tunjukkan di Bible Bahwa Ada Yang memberikan riski Kepada manusia Munir Oh iya ada Memberikan Memberi matahari Tunggu Jangan kesana-sana dulu Munir Ayat kasih Di Al-Quran Cuma di Al-Araf 156 Rahmat kasih sayangku Meliputi segala sesuatu Ini kan kagak jelas Kemudian Mana Mana nikmat Tuhan Mana lagi yang kamu dustakan Cuma dua ayat Munir Nah Ke Yonis 3 ayat 16 Karena begitu besar Kasih Allah akan dunia ini Sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal Supaya setiap orang Yang percaya Perpadanya tidak binasa Melainkan hidup yang kekal Ada di rumah 5 ayat 8 Akan tetapi Allah menunjukkan Kasihnya kepada kita Oleh karena Kristus telah mati Untuk kita Ketika kita masih berdosa Ada di Efesus 2 ayat 45 Tetapi Allah yang kaya Akan rahmat Oleh karena kasihnya yang besar Dilimpahkan kepada kita Telah menghidupkan kita Bersama-sama dengan Kristus Sekalipun kita telah mati Oleh kesalahan-kesalahan kita Oleh kasih karunia Kamu diselamatkan Munir Di Al-Quran kagak ada Munir Kenapa bisa Pernyataan kasih Pernyataan kasih aja Kagak ada Munir Nah sekarang kita Ada gak ajaran kasih Di Al-Quran Munir Kagak ada Munir Kagak Gak ada Kagak ada Munir Nih kalau di Alkitab ada Janganlah engkau Menuntut balas Dan janganlah menaruh dendam Terhadap orang-orang Yang sebangsa Melainkan Kasihlah sesamamu Manusia Seperti dirimu sendiri Akulah Tuhan Di Imamat 19-18 Udah ada Perintah kasih Munir Kenapa Al-Quran yang udah Ribuan tahun setelah Imamat Gak ada perintah kasih Sesamamu manusia Seperti dirimu sendiri Loh Kalau perintahnya Kagak ada Gimana Gimana bisa Al-Quran disebut Kebenaran Munir Matus 5-4 Tetapi Aku berkata Kepadamu Kasihlah musuhmu Dan berdoa Bagi mereka Menganiak kamu Satu petos empat Tetapi terutama Kasihlah sesungguh-sungguh Seorang yang akan lain Sebab kasih Menutupi Banyak dosa Keletian 5 ayat 14 Sebab seluruh hukum Taurat Tercakup Dalam satu firman Yaitu Kasihlah sesamamu Manusia Seperti dirimu sendiri Eh Kamu mengasihi Nabi Muhammad Gak Oke Kamu mengasihi Nabi Muhammad Gapain saya Mengasihi orang yang sudah Tidak ada Munir Kan lucu Emang Emang Mau Kasih itu Buat orang yang hidup Munir Mana ada saya Harus mengasihi Orang yang sudah Tidak Bahkan Muhammad itu Exis aja Saya gak tau Secara sejarah aja Bukan Muhammad itu Fiksi gak menurut kamu Secara sejarah gak ada Tentang siapa Itu gak jelas Munir Lukas juga gak jelas Bapaknya siapa Atas siapa Itu bisa diteracking Itu bisa diteracking Munir Itu sangat Sangat jelas Sangat jelas Munir Makanya Kalau misalnya Anda balik lagi nih Ada gak definisi Kasih di Al-Quran Kagak ada Munir Katanya Tuhan Makasih Tapi masa dia lupa sih Untuk menyatakan Kasihnya secara eksplisit Masa dia lupa sih Sebagai ajaran kasih Masa dia lupa sih Definisi tentang kasih Loh Muhammad aja saya Gak tau Munir Itu ada atau tidak Karena secara sejarah Itu tidak ada Munir Buktinya aja Walaupun kita tidak pernah Memeritakan Kasih Yesus Kenapa Kenapa kamu Loh Yesus itu toko yang eksis Munir Muhammad itu nih Anda lihat nih Sven Kalis Seorang Seorang muhalat nih ya Ini baca dulu Munir Ini yang menarik nih Dia nih Umur 15 tahun Loh Ada Oke Nanti kita kesana ya Sven Kalis ini Sven Kalis ini Menyatakan Dulu dia Sebagai orang muhalat Tapi sekarang Kebalik Munir Dia bilang Muhammad Mir Baca nih Nabi Muhammad Tidak pernah ada Nyesal dia masuk muhalat Masa yang masuk Islam Gitu Nih ya Kasih Kasih Tapi nabi-nabi Dicela Tuh Tuh Berjina Yesus mati terkutu Nah Jadi Munir Kita balik lagi ya Kalau Oke Nah Masalah kasih Kenapa Al-Quran itu kosong Tentang kasih Nggak ada Pernyataan kasih Nggak ada Ajaran kasih Nggak ada Definisi kasih Nggak ada Sifat kasih Nggak ada Untuk dimampukan Untuk mengasihi Nggak ada Praksis kasih Yang adalah Bunuh Penggal Bahkan sudah Dipenggal Dipenggal Kepalanya Masih juga Dipotong jari-jarinya Bantailah orang Amalek Bunuh anak-anaknya Oke Anda mau jujur ya Oh itu kan Amalek itu berapa ribu tahun Yang lalu Nah Sekarang Gini Kalau Munir Oke ini bagus nih ya Munir kamu bilang Emang ada pemerintahan Itu Emang benar ada Tapi itu Dua ribu tahun Setelah Sebelum Yesus hadir Nah Muhammad Suruh bantai itu Itu Dua ribu Tujuh ratus tahun Jadi gini Munir Terima kasih kamu Bantu saya Memang Itu Pernah terjadi Nah makanya Penjajahan oleh Orang Oh enggak Nah oke Munir Loh masa Nanti kita bicara tentang Penjajahan ya Munir Satu-satu ya Oke Perjanjian lama Ada mata ganti mata Tapi di perjanjian baru Prinsip itu Diperbarui Kasihlah musuh Keduala bagi Menganiakan kamu Tapi Munir 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 600 kemudian Kenapa anda Downgrade Loh penggalah Kepala mereka Pacunglah jari-jari mereka Munir Ini Kalau dibandingkan dengan Perjanjian baru Ini 700 tahun Setelah Kalau anda Perbandingkan dengan Perjanjian lama Itu sekitar 4.000 sampai 2.000 tahun Itu setelah Al-Quran Nah berarti kan Tuhan sudah Memperbarui standar Ketika Yesus Kristus Hadir sebagai Juru selamat manusia Iya kan Upgrade nih Munir Diupgrade Perjanjian baru Mengupgrade standar hidup manusia Eh tiba-tiba Ada nongol Kitab RT 6 Di downgrade Munir Kamu gak marah Kamu gak marah Kamu gak marah Mereka dengan tegas Loh Ini Munir Permacanya Kenapa di downgrade lagi Munir Harusnya Al-Quran itu Mengupgrade Nah dari Kasihlah musuhmu Berdua bagi orang Yang mengandungi kamu Apa Upgradenya Gitu loh Apa Upgradenya Munir Ada orang awam Membaca ayat itu Kasihlah musuhmu Lalu dia Kemalingan Berdasarkan ayat itu Dia gak boleh melawan Kata siapa Gak boleh melawan Gak boleh melawan Dia harus Menurut Anaknya diperkosa Mungkin Bantuin perkosa Munir Kalau misalnya Misalnya gini Misalnya istri saya Istri kamu diperkosa Misalnya ada istri kamu diperkosa Terus kamu Balasnya gimana Kamu perkosa istri Istrinya dia Atau perkosa dia Nah gini Kita ambil Parang Batok Wah Oh Ya Kalau kayak gitu Gak usah beragama Munir Orang gila Pengakuan Pengakuan itu Jadi agama Dia cuma kedok Kalau anda kan Tidak Kalau anda Istri dari perkosa Kenapa Berkosa Masa Oh itu kan Itu kan Imajinasi Imajinasi islami anda Gitu Kalau anda berimajinasi Secara islam Seislam mungkin Seperti itu Gak apa-apa Tapi Supaya efek Menir Menir Efek cerah gimana Efek cerah gimana Menir Nanti Orang Oh iya Oke Iya Nah Karena Fasilitasi Katanya Nah Kalau Sande Saya tanya Sama anda Kalau untuk Ajaran Untuk Ngebalas Pukul Sama pukul Perlu Diajarin Gak 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 Anda Lempar Anda Lempar Lempar Anjing Tunggu Munir Anda Lempar Anjing Terus Anjir itu Gigit anda Anjing aja Gak perlu Pakai agama Untuk balas anda Mikir Munir Mikir Iya Anjing Masa Iya Nah Kalau misalnya Anjing Cuman bergerak Berdasarkan Insting Manusia itu Bisa bergerak Berdasarkan Kasih Kan Anda Menyamakan diri anda Sebagai anjing Dong Ya sudah Gak apa-apa Munir Kalau memang Seperti itu Ya sudah Ya sama Ya karena anjing itu Kalau anda Anjing itu Kalau anda Dimpu Gak ada Sama Anjing itu Membalas anda Efek jerah gak Anjing menggigit Anda efek jerah gak Anda ganggu Anjing itu Lagi gak Enggak Sama Sama Munir Sama Nah itulah Itu kejaran Islam sekali Iya Nah kalau anda Ganggu anjing Terus Munir Kalau anda Ganggu anjing Terus anjing Itu Kalau Allah Menyuruh bangsa Israel Menumpas Bangsa yang Amoral Tapi kalau Dimunir Alanya disuruh Menumpas Justru orang Yahudi Yahudi kan Betul Bukan Yahudi Sekitarnya Quraish juga Dibantai Yahudi juga kan Iya Semuanya Quraish juga Dibantai Ini saya kasih Lihat ya Penjajahannya Oke Menjajah para nabi Munir Buat keturunannya Supaya tidak Melakukan hal yang sama Nah sekarang gini Munir Kalau misalnya Boleh membalas Gak perlu diperintahkan Munir Itu udah Udah Natur Alami manusia Munir Nah kalau misalnya Natur anda seperti itu Berarti anda melanggar Perintah bebel anda sendiri Nah iya saya bilang Kalau misalnya Kamu membalas yang jahat Dengan yang jahat Munir Gak perlu pakai ayat Gak perlu pakai Quran Gak perlu pakai agama Gak perlu pakai Tuhan Pake apa Pake bebel Loh Anjing aja Munir Gak perlu pakai apapun Untuk gigit anda balik Kalau anda ganggu dia Berarti apa bedanya Anda dengan anjing Kalau anda Cuman taunya membalas Yang lama itu salah Yang mengajarkan balas Gak mata ganti mata Itu konteksnya apa Bukan artinya Kalau matamu Dicungkil Dicungkil juga mata dia Kalau gigimu dipatahkan Patahkan juga Iya Itu konteksnya apa Anda lihat gak konteksnya apa Apa konteksnya Jadi kalau Kalian ngebom Ngebom gereja Kita boleh dong Ngebom tempat kalian Gak apa-apa Itu juga Kenapa aku ngebom Gak gitu Coba nonton Film-film terorisme Sayap-sayap patah Coba kamu nonton Bagaimana jahatnya Ideologi Islam ini Membuat kamu jadi teroris Kapan kamu mau dibayat Jadi teroris Munir Kamu kan lemah banget Gampang banget Kamu dibayat Kamu mau surga gak Itu dijanjiin surga loh Kalau mau surga Gak boleh lemah Teroris siapa Yang bukan Islam Siapa yang mau Ngomongkan Islam Oh Pasti Oh pasti Itu saja namanya Negara Islamic State Namanya saja Islamic State Kok bisa bukan Islam Dari Hongkong Makanya nonton dong Film itu Nonton film itu Menjadi pengajaran Bagi kamu Bagaimana merekrut Teman saya Teman saya Saya kenal dua Yang satu sudah jadi pendeta Sekarang mantan teroris Ngebom dua gereja Di Jawa Barat Yang satu perempuan Sudah dibayat Jadi pengantin bom Iya itu kan oknum Yang tidak sesuai dengan Ajaran Islam Jadi jangan Jadikan dalil Loh Dia kan membalas Munir Membalas Motivasi Motivasi teroris itu Artinya dia merasa Dizolimi Kemudian dia balas Dengan bom Itu kan ajaran Islam Munir Oke Coba gini ya Kalaupun Ada teroris Misalkan nih Ada gereja di bom Itu gak Kalau menurut saya Gak terlalu salah Karena apa Karena Yesus sendiri Melarang Muridnya Untuk keluar dari Tanah Samaria Kalau gak punya otak Munir Sorry sorry Ini saya harus Kata Anda Dan saya harus Diamkan dulu Anda ya Tunggu 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 Pertama Pemaman Anda itu Bahaya gitu Anda bilang Gak apa-apa Munir Yang namanya ngebom Itu ngebunuh orang Munir Jadi saya minta Anda Meralat perkataan Anda Jangan memprovokasi Bahwa Anda Bilang Oh iya Itu gak apa-apa Karena Yesus Aduh Munir Mungkin Mungkin Menurut Jangan begitu Munir Kamu akan memancing Reaksi orang-orang lain Untuk yang Apa yang perlu membalas Itu melakukan lagi Munir Tapi lihat Munir Apa kami lakukan ngebom lagi Apa kami kutukin Tidak Kami memahamkan Munir Mungkin artis itu Salah paham Ada Beper mengatakan Bahwasannya Oh enggak Munir Yang Yang Mengebom Yang mengebom Munir Munir Yang ngebom gereja itu Bukan orang yang mengenal Yesus Munir Yang ngebom gereja itu Ada orang yang Menuhankan Allah Anda Munir Enggak Kasih-kasih lihat Ayatnya Munir Kebetulan Saya ada Bu Sofi Ada banyak yang ngerti Tentang Al-Quran Munir Kasih saya Ayatnya Munir Saya mau Enggak sih Menjadi pengikut Yesus Enggak jadi pengikut Ajaran teroris Munir Kamu bilang Pacaranya Yang kamu ikuti Itu apanya Yesus Sunat Kalau kamu kan Dikatakan begini Muhammad mengatakan Aku diberi kemenangan Muhammad kan berkata Aku diberi kemenangan Lewat teror Ada lima hal Salah satunya lewat ketakutan Atau teror Dalam jarak Satu bulan perjalanan Jauhnya Jadi kalau Nabi Muhammad Datang di satu kota Nabi Muhammad belum datang tuh Belum datang Baru satu bulan kemudian datang Itu orang disitu Sudah ketakutan Enggak itu adalah Salah satu karunia Anugerah Dari Nabi Muhammad Aku bisa tunjukkan hadisnya Are you ready? Nabi Muhammad teror enggak? Nabi Muhammad menteror orang enggak? Datang Enggak Waktu Nabi Muhammad Aku tanya Sekarang aku tanya Sekarang aku tanya Sahih Bekori Dan Sahih Muslim itu Sahih enggak? Yang bercerita tentang apa dulu? Enggak 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 Kamu menerima Sahih Bekori dan Sahih Muslim Kalau merugikan Enggak terima dia Mbak Sofi Dia enggak terima Kalau merugikan Itulah Lalu Afganistan itu Bukan negara Islam Enggak saya tanya Afganistan itu negara Islam bukan? Ya Terus Kenapa? Loh kamu enggak lihat Apa yang terjadi di sana? Kenapa? Gimana? Anak kecil Dikahi Anak-anak Dipaksa menikah Wanita enggak boleh sekolah Ya Kemudian pembunuhan terjadi Di mana-mana Orang pakai kitet Pakai ini Apa? Cat kuku Tangannya di penggal Tau dari mana? Saya tanya Saya tanya Kamu mau Indonesia seperti itu? Tau dari mana Kalau bisa enggak Kok tahu dari mana? Saya tanya Itu ada di dalam Ajaran Islam Saya tanya Saya tanya Sama kamu Saya tanya Itu ajaran Islam bukan? Enggak ada perintahnya Kalau enggak ada perintahnya Kenapa Afganistan Memperlakukan syariah Islam? Nah Itu kan oknum Ini tanya aja mereka Kok oknum? Itulah sebabnya Makanya Kalian Muslim Mau mendirikan negara khilafah Saya kasih tahu kamu ya Saya kasih tahu Saya kasih tahu kamu Kenapa negara khilafah Ditolak di Indonesia Karena prinsip-prinsip syariah Islam Itu tidak sesuai Dengan hak asasi manusia Makanya Kalian Muslim Kalian Muslim Larinya ke Jerman Ke Eropa Semua negara di Eropa Kalian masuki Kecuali Polandia Dan kalian lari ke Amerika Pertanyaan saya Pertanyaan saya Muslim-Muslim Kenapa larinya Enggak ke Afganistan Kenapa larinya Ke negara kafir Siapa negara kafir? Emang yang menurut Indonesia Negara kafir? Kenapa larinya ke Jerman? Kenapa larinya ke Eropa? Ke Amerika? Enggak tahu Tanya lagi Bagaimana ada Loh Kamu pakai otak Domunir Ya saya kasih tahu kamu Saya kasih tahu kamu Saya kasih tahu kamu Kalau syariah Islam Itu sesuai dengan Hak asasi manusia Maka Indonesia Indonesia ini tidak akan Menolak kilah kamu Dan kamu tidak akan Dikejar Densus 88 Ngerti kamu? Karena Sebagian besar Mayoritas muslim Indonesia Ya saya rasa di bawah Tahun 2000 ya Di atas tahun 2000 Kita sudah lihat Banyak orang berjilbat Dan kilafah itu Sudah menyusup kemana-mana Ya paham ini Termasuk di dalam kepolisian Jadi kepolisian itu Mungkin 2% lah Kira-kira Sudah terpakar Paham ideologi Kilafah Islam ini Tapi sebelumnya Indonesia itu Masih mengembangkan Kejauhan Masih mengembangkan Isra Hati Nurani Kalau enggak Habis Indonesia Kayak Afghanistan Seandainya tidak ada Nilai-nilai bangsa Indonesia kejauhan Ya saya kasih tahu kamu ya Seandainya tidak ada Norma-norma Jawa Di Indonesia Habis Indonesia Jadi Indonesia ini Aman gara-gara Maka hukum Kristen gitu Yang pakai Kok hukum Kristen? Indonesia tidak pernah Memakai hukum Kristen Indonesia kan hukumnya Tantasi ya Dan norma-norma Adat-adat Tepang seluruh Karena Karena Indonesia aman Aduh Saya Indonesia gak pernah aman Gereja-gereja saya aja Saya kasih tahu Gereja saya di Indonesia Kalau Natalan Itu dijaga polisi Dideteksi supaya tidak ada Bombom yang diledakkan Kenapa? Gereja saya Tengah segeri yang besar Gereja segeri stadion Saya tanya sama kamu Bagaimana mungkin Orang beridada Kok sampai terjaga Ketat oleh polisi Saya tanya sama kamu Bagaimana mungkin Orang beridada Sampai dijaga Detektor polisi Antibom Ya itu yang Kalau karena ideologimu Yang ngebor Kecuali Kecuali kita mengadakan Konser musik Konser masak-masak Atau Undian berhadiah Orang beridada Kok dijaga Tensus Antibom Dideteksi semua Tentu 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 Kilafah Kekerasan Islam Itu sudah Menyebar Termasuk Di Indonesia Itulah Sebabnya mereka Mengatakan apa Soviato Pelayanan kamu Sangat penting Kenapa Sangat penting Karena kita Membentengi Membentengi Indonesia Dari paham-paham Kayak kamu Dari paham-paham Terorisme Semacam Kamu Berarti kamu Kalau enggak Kamu sebentar lagi Dibuaiyat Kamu sebentar lagi Meledakan diri Namamu Terpajang Di koran Indonesia Munir Pengebom Gereja Munir Teroris Iya seharusnya Kamu lihat dulu Yang ngebom Siapa Atau Mas Joko Atau Siapa Nah kamu Lihat agamanya Barangkali Dia agama Kristen Yang nyamat Jadi orang Islam Lalu ngebom Gereja Kamu Bikin kita Geli-geli Bersah Tau enggak Iya kan Kamu Kamu aja Enggak bisa membuktikan Bumasannya Yang ngebom itu Orang Islam KTB-nya Apa Saya enggak perlu Membuktikan Saya enggak perlu Membuktikan Jenazahnya Disolatkan Saya enggak perlu Membuktikan Jenazah Nurdin 4 Muhammad Nurdin 4 Agamanya Apa Pak Mundur Perukur Enggak Tau Nih Bahasanya Bahasa Kasih Makanya Kamu Nonton Itu kan Ada Video Sebelumnya Lagi Tepuk Tercerai Patah Patah Kamu Lihat Bagaimana Jihatnya Ideologi Terorisme Ini Yang Merasuk Kamu Ditingkan Surga Dengan Cara Membunuh Dan Mengetum Orang Lain Jadi Kamu Tentuk Jatuh Nurdin 4 Silahkan Tunjukkan Kalau ada Perintahnya Kalau Ngebom Dapat Surga 72 Bidadari Itu Ayatnya Dimana Jelas Tidak Semua Orang Muslim Itu kan Cuma Jebrel Numpang Lahir Dia Islam Cuma Jebrel Numpang Lahir Dia Islam Kalau Tidak Ada Nilai Moral Itu Kejauhan Di Indonesia Habis Indonesia Sudah Syria Tumben Ini Nyanjung Nyanjung Kejauhan Ini Emang Udah Kristen Udah Gak Laku Untung Ada Kristen Di Sini Ya Gak Laku Kamu Orang Kamu Terus Dibarimu Kabimini Orang Kamu Terus Dibarimu Kabimini Kalau Tadi Kalau Gini Loh Kalau NKRI Di Sisi Islam Kayak Anda Sudah Hancur Kayak Syria Failed Country Keg Negara Bukunya Gak Ada Justru Karena Kebanyakan Muslim Di Indonesia Itu Bukan Seperti Anda Munir Muslim Yang Masih Pengaruh Kejauhan Mereka Tidak Ngerti Artinya Quran Bahkan Kamu Tahu Terjemahan Quran Itu Di Cina Direvisi Ayat Kekerasan Itu Dihilangkan Kamu Tahu Buka Matamu Mainnya Jauh Dikit Kayak Gelo Munir Munir Kamu Kalau Tidak Punya Duit Duitmu Dari Youtube Buat Jalan Jalan Pak Beri Paspor Kamu Keluar Negeri Sedikit Ke Asia Dulu Supaya Kamu Bisa Matamu Kebuka Lihat Perkembangan Jangan Tiba-tiba Nanti Kamu Ngebom Geroja Jadi Terorisme Kamu Dengan Ajaran Muto Kamu Merasa Aman Karena Di Indonesia Ini Saya Merasa Aman Saya Merasa Aman Itu Bulu Tahun 90-an Ya Tahun 90-an Dulu Kayaknya Kalau Gak Salah Zaman Pak Harto Pak Harto Itu Punya Yang Namanya Petus Penembak Misterius Kita Nggak Pernah Denger Ada Gereja Dibom Kenapa Pembuat Perusahaan Langsung Mati Di Tempat Dan Itu Harus Dilakukan Tetapi Diprotes Katanya Melanggar HAM Kita Lihat Sekarang Ketika Ketika Kita Melakukan Demokrasi Wah Bertumbuh Dimana Mana Itu Iya Karena Mereka Menjalankan Perintah Yesus Kasih Hilah Musuh Kenapa Kamu Protes Kalau Dibom Ayo Nanti Disalahkan Yesus Kamu Nanti Harusnya Kamu Teroris Kamu Memang Teroris Teroris Bum Gerejamu Gue Bunuh Orang 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 Kita Bunuh Kita Perkosa Kamu Tahu Nggak Berapa Kasus Pemerkosaan Jalak Kristen Di Sekarang Ini Yang Terjadi Di Mesir Kristen Koptik Mesir Makanya Kamu Banggar Ngikutin Nabi Jangan Mengasih Musuh Kalau Ada Merkosa Nggak Apa Kasih Satunya Oh Gitu Jadi Kalian Musuh Ini Tukang Perkosa Kamu Menjalankan Perintah Tukang Kristen Gitu Yang Enggak Kalaupun Ada Kalau Gitu Krishon Saya Tanya Sama Kamu Krishon 119 Berapa Teman 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 Ya Sembilan Apa Krishon 1998 Saya Tanya Wanita Wanita Diperkosa Kalaupun Ada Kata Biar In Aja Kasih Inilah Oh Jadi Orang Islam Itu Tukang Perkosa Orang Orang Kafir Gitu Jadi Kalau Orang Kafir Orang Krishon Boleh Diperkosa Gitu Saya Tanya Sama Kamu Saya Tanya Karena Kamu Orang Islam Kamu Boleh Memperkosa Orang Kafir Gitu Kalau Islam Gak Pernah Barangkali Ada Di Kalangan Kristen Yang Memperkosa Sesama Kristen Gitu Kasih Lah Dia Om Kamu Tahu Deksi Krishon 19 18 Saya Tanya Umur Berapa Dia Belum Lahir Dia Baru Kenapa Orang Islam Memperkosa Orang Kafir Membuat Kerusuhan Sasarannya Orang Kafir Islam Di mana Tahu Dapakah Kamu Nggak Baca Terita Tahu 99 8 Iya Dari Mana Kamu Tahu Bahwanya Dia Orang Islam Kenapa Nggak Lihat KTP Nya Dulu Barangkali Dia Semuanya Orang Islam Aku Tanya Yang Ngebum Kerja Di Makas Orang Islam Bukan Itu Polisi Orang Islam Atau Bukan Aku Tanya Semua Kelihatan Matanya Atau Itu Yang Cuma Matanya Atau Pakai Cadar Itu Saya Tanya Kenapa Kenapa Dikatakan Di dalam Berita 100 Pesantren Terafiliasi Paham Kilafa Sampai Dikeritih Oleh Densus 88 Kamu Jawab Dulu Kenapa 100 Pesantrenmu Itu Bisa Dikeritih Densus 88 Densus 88 Kamu Jawab Sama Saya Ajaran Apa Yang Diajarkan Di Pesantrenmu Sehingga 100 Pesantren Terafiliasi Paham Kilafa Sampai Harus Dikejar Kejar Oleh Negara Densus 88 Ini Kan Cuma Terafiliasi Paham Cuma Persangkaan Dan Disitu Tidak Terbukti Ya Punya Videonya Kau Bisa Nggak Terbukti Ketika Di Rumah Dan Disitu Dia Tidak Menang Saya Tanya Kenapa Yang Ngedum Itu Kok Dawanya Quran Saya Tanya Kenapa Ngedum Itu Dawanya Quran Kamu Jawab Aku Ayat Berapa Tunjukkan Ayatnya Gitu Bangsa Amalek Nah Itu Boleh Itu Karena Firman Ala Itu Abadi Sampai Sekarang Boleh Dipakai Gitu Ini Bangsa Raksasa Nah Ini Bangsa Campur Kemarin Anlu Tenggu Menir Tadi Bila Tenggu Sekarang Bila Berit Kamu Orang Kasir Komunis Pak Munir Pernah Nggak Ini Buat Viornya Pak Munir Ya Ada Nggak Orang Ngebom Ngebom Gereja Dilihat Dulu KTP Nya Buru Meledak Pak Yang Sebelum Alam 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 Ledak Ledakin Diri Itu Nasib Anda Kalau Anda Nggak Tahu Nasib Anda Gimana Tuhan Konyol Pak Tuhan Keluarganya Ada Tuhan Boleh Gini Munir Munir Sebentar 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 Saya Coba Neutralisir Karena Ini Nanti Jadi Khawatir Orang Lihat Jadi Salah Paham Ya Munir Jadi Begini Kalau Misalnya Kalau Anda Manusia Punya Nurani Harus Yang Berempati Kepada Korban Yang Ates Aja Bisa Berempati Dia Bersyukur Diperkosa Betul 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 Sahih Langsung Sorenya Diperkosa Pak Munir Dengan Hormat Tunggu 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 Berhenti 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 Pak Munir Saya Bermat Bermat Termanen Begini Ini Kita Kita Harus Mengedukasi Ya Kan Kita Jaga NKRI Iya Kan Pak Munir Juga Kan Gak Setuju Dengan Paham Kilafa Dan Teroris Iya Kan Jadi Jangan Diperpanjang Pak Munir Kenapa Karena Nanti Paham Kilafa Teroris Itulah Yang Mengambil Kesempatan Memperandakan NKRI Jadi 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 Akan Lebih Baik Sudah Pak Munir Kita Ganti Topik Ya Bersopi Dan Segala Macem Supaya Nggak Dimanfaatkan Oleh Kalau Itu Kena Keluarganya Pak Munir Pak Munir Pak Munir Marah Pasti Marah Marah Ya Udah Kita Masa Perpanjang Gini Bener Pak Munir Kalau Kena Pak Munir Keluarganya Pak Pak Tanya 100 Pesantren Afiliasi Teroris Bang Iya Pak Munir Itu Faktanya 100 198 Harusnya Pak Munir Kasih Edukasi Pak Munir Kan Ada Fakta Nah Sekarang Coba Kasih Edukasi Ke Viewernya Pak Munir Supaya Ini Nggak Terjadi Pak Munir Kita Sayang Indonesia Oke Oke Yang ini Dulu Siapapun Yang Mendengarkan Kalau Nggak Mau Gerejanya Itu Di Bum Ya Nggak Bikin Gereja Mungkin Ada Masjid Nah Itu Kan Artinya Anda Bukan Ketauan Dari Kualitas Anda Mohon Maaf Ya Enggak Itu Bukan Bercanda Pak Munir Itu Bukan Bercanda Buat Afiliasi Jaringan Terorisme Wow Sebenernya Apa sih Yang Diajarin Di Pesantren Anda Saya taruh Dulu Di Waiting Room Jangan Biarin Masuk Enggak Soalnya Dia Ini Sudah Gini Mbak Sofi Takutnya Ini Kita Yang Lihat Banyak Sudah Sudah I know My Limits Tenang Aja Sabar Bercanda Bercandanya Bercandanya Kalau Saya kasih Tahu Kamu Kalau Bukan Ada Islam Nusantara Kalau Bukan Adanya Islam Kejarin Habis Indonesia Emang Aku Aja Enggak Pernah Membunuh Semut Itu Enggak Pernah Enggak Sengaja Jangan Dari Manusia Coba Bayangkan Cara Membunuh Hewan Aja Di Islam Diajari Cara Membunuh Hewan Yang Baik Tajam Tidak Bukan Dimaksudkan Dalam Tarung Lalu Digebukin Itu Bukan Benar Yang Disampaikan Sekarang Aku Tanya Itu Tadi Satu Data 198 Pesantren Terafiliasi Jaringan Terorisme Kamu Jelaskan Kepada Viewermu Penonton Youtube Apa Yang Diajarkan Di Pesantren Kenapa Sampai Bisa Terlibat Jaringan Terorisme Itu Enggak Ada Pertama Itu Motomu Picek Poh Motomu Picek Poh Motomu Picek Poh Motomu Picek Bukan Gimana Cara Ini Saya Tampelkan Datanya Coba 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 Kamu Buka Dulu Matamu Buka Dulu Matamu Ini Adalah data 198 Pesantren Terafiliasi Jaringan Teror Pertanyaan Saya Kamu Jelaskan Terkait Kek Clear Bahwa Terafiliasi Dengan Jaringan Teroris Nah Kalaupun Itu Benar Berarti Bukan Islam Terkait Pesantren Islam Apa Bukan Tanya Kalau Walaupun Pesantren Pesantren Islam Apa Bukan Tanya Jangan Tanya Tanya 198 Pesantren Terindikasi Jaringan Terorisme Apa Yang Kamu Pelajari Di Pesantren Itu Kok Sampai Bisa Terlibat Jaringan Terorisme Pergi Aja Ke Pesantren Paling Yang Diajarkan Bagaimana Cara Berhudu Ngaji Yang Benar Itu Aja Gak ada Yang Lain Iya Data Pondok Pesantren Terafiliasi Kelompok Teror Wow Ini Ada Rumah Singgah Juga Milik Jaringan Teroris Itu Dimana Itu Alamatnya Dimana Itu Kejadiannya Dimana Cari dulu Alamatnya Jangan 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 Itu Berita Terus Dibawa Ini Detik Air Ini Mainstream Detik Baca Detik 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 Bukan Republika Bukan Republika Yang Banyakan Hoax Memoyenir Ini Detik Nah Ini Fakta Yang Memang Harus Dijelaskan 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 Pohon Kamu Kenal Buahnya Kata Yusuf Oh Ngawur Dasmu Dari Buahnya Kamu Kenal Pohonnya Iya Enggak Mungkin Kalau Islam Ajaran Yang Baik Saya Kasih Tahu Kamu Ya Kalau Islam Ini Ajaran Yang Baik Akarnya Yudaismo Enggak Mungkin Terlibat Jaringan Teror Kayak Gini Ya Enggak Mungkin Buahnya Ada Nur Ain Itu Yang Meledakkan Diri Yang Cuma Pake Cadar Matanya Kelihatan Meledakkan Diri Di Mabes Polri Enggak Mungkin Akarnya Paulus Nah Paulus Di Bibel Anda Udah Jelas-jelas Pembunuh Itu Akar Yang Tidak Mungkin Menghasilkan Buah Yang Baik Itu Pak Paulus Sebelum Bertobat Adalah Seorang Penganiaya Jemaat Dan Pembunuh Setelah Bertobat Dia Dianiaya Sampai Masuk Penjara Dan Nabi Sebelum Jadi Nabi Tidak Pernah Membunuh Orang Setelah Jadi Nabi Malah Membunuh Orang Dan Memperkosa Orang Pengarik Sejidik Nabi Muhammad Eh Tidak Tidak Perman Waktu Tidak Polisi Tidak Loh Di Penjara Kalau Tidak Polisi Loh Jaman Nabi Tidak Penjara Nabimu Itu kan Pemimpin Sekarang Aku Tanya Ketika Dia Sebagai Pemimpin Dia Ngerampok Karavan Saya Tanya Lapornya Kemana Itu Orang Kalau Nabi Merampok Karavan Kalau Merampok Itu Nelapornya Ke Siapa Yang Menjadi Halifah Di Halifah Itu Nabi Mu Sendiri Pemimpin Hasil Rampok Saya Tanya Hasil Rampok Itu 20% Masuk Nabi Melalui Bilal Jadi 20% Itu Hasil Jaran Itu Milik Nabi Itu Kan Tuduhan Miliar Kamu Aku Bisa Tunjukkan Ini Hasil Al-Qur Tepi Volume 14 Tidak Tidak Masalah Saya Tunjukkan Sama Kamu Bahwa Nabi Mendapat 20% Dari Hasil Perampokan Dan Perjaraan Itu Yang harus Jelaskan Kamu Membandingkan Dengan Paulus Paulus Tidak Pernah Merampok Paulus Tidak Pernah Merampok Karavan Dia Bekerja Membuat Kemah Dia Jual Apakah Rampasan Perang Itu Beram Bukan Berang Kalifah Dagang Lagi Lewat Di Rampok Rampasan Perang Itu Rampasan Rampasan Perang Rampasan Rampasan Paulus Bukan Rampok Membunuh Setelah Jadi Rasul Tidak Ada Pembunuh Dan Nabi Mubunuh Berapa Orang Berarti Kan Udah Pik Bahwasannya Akarnya Tidak Baik Gak Mungkin Dia Bertobat Gak Mungkin Dia Menghasilkan Buat Yang Baik Kata Yesus Kamu Jelaskan Dulu Nabi Rampok Karavan 25% Didapet Ini Ada Tafsir Akutubi Volume 14 Halaman 524 25% Buat Baikul Mahal Buat Orang Orang Ini Adalah Ini Lihat 16 Istimewa Nabimu Aku Tanya Satu-satu Dari 16 Istimewa Harta Rampasan Wow Ini Dirampas Jadi Termasuknya Dirampok Karavan 20% Masuk Ke Nabimu 20% Itu Banyak Pak Aku Tanggapi Dulu Kenapa Islam Menghalalkan Rampasan Karena Kalau Orang Muslim Diserang Oleh Orang Orang Kafir Hartanya Juga Dirampas Wanita Wanetanya Juga Diperbudak Islam Itu Ada Hukum Kisos Namanya Boleh Mengambil Memang Rampasan Perang Halal Pak Munir Coba Yang Kata Pak Munir Ada Dalil Dalil Apa Kenapa Menghalalkan Rampasan Perang Rampasan Perang Itu Bukan Hanya Di Islam Di Kristian Itu Banyak Alam 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 Peranggian Yang Kata Pak Batu Sembunyi Yang Kata Pak Munir Itu Ada Nggak Di Al-Quran Ada Coba Mana Apa Yang Ditanyakan Di Al-Quran Apa Dulu Bu 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 Sofi Bu Sofi Sebaiknya Kita Berhasil Bu Untuk Kelas Lanjutan Tentang Pemahaman Fundamentan Tentang Perinitas Kamu jawab Kurban Tiap Tahun Sedangkan Kami Sunat Mu'akab Nabi Tidak Boleh Menerima Sedekah Sedangkan Kita Boleh Nabi Solat Tahajud Tiap Malam Sedangkan Kita Nabi Itu Kalau Solat Tiap Malam Bengkak Kakinya Karena Bacanya Panjang Al-Bakoro Saya Tanya Sama Kamu Kenapa Nabi Itu Hak Istimewa Nabi Pertanyaan Saya Ketika Nabi Memberikan Firman Kepada Muslim Kenapa Nabi Boleh Melanggar Firman Allah Ini Dan Yang Istimewa Melanggar Yang Mana Saya Tanya Sama Kamu Katanya Nabi Ini Teladan Nabi Memberikan Aturan Eh Muslim Jangan Merokok Tapi Untuk Aku Spesial Aku Boleh Merokok Coba Kamu Jelas Kenapa Nabi Punya Istimewa Bukan Melanggar Saya Menanyakan Kenapa Nabi Memberikan Aturan Lain Untuk Kalian Muslim Dan Dia Boleh Ada Di Atas Firman Ini Mempunyai Hak Istimewa Dari Mana Kamu Tahu Allah Dan Ini Bukan Perkataan Nabi Sendiri Sekarang Saya Tanya Kamu Nabi Berkata Sebentar Saya Tanya Sama Kamu Nabi Berkata Orang Yang Nikah Tanpa Wali Dan Tanpa Mahar Itu Sama Dengan Menikahi Pelacur Dan Seorang Besinah Kenapa Nabi Boleh Punya Hak Istimewa Nikah Tanpa Wali Dan Tanpa Mahar Itu Namanya Khusus Khusus Kamu Kamu Punya Otak Kamu Punya Otak Ada Nabi Perkataannya Keluar Dari Mulutnya Sendiri Yang Ngomong Eh Kalau Nikah Tanpa Wali Tanpa Mahar Menikahi Pelacur Tapi Dia Membuat Pengecualian Ini Ketika Dia Menikahi Zainab Sekarang Kamu Jawab Ini Ini Adalah Hak Istimewa Kesepuluh Apabila Mata Beliau Apabila Mata Nabimu Tergerak Pada Seorang Wanita Dia Menginginkan Wanita Itu Contohnya Kasus Zainab Maka Suami Wanita Itu Wajib Menceraikan Istrinya Supaya Nabi Boleh Menikainya Jelaskan Sama Saya Istimewa Nomor Sepuluh Ini Itulah Menunjukkan Keistimewaan Nabi Walaupun Oleh Allah Dibolehkan Untuk Menceraikan Istri Orang Lain Tapi Nabi Tidak Membuat Seperti Itu Nabi Itu Bukan Tidak Bisa Melebihi Daripada Nabi Daud Itu Bisa Nabi Cuman Pertanyaan Saya Kamu Pakai Otak Nggak Kamu Pakai Otak Nggak Mikir Ada Seorang Allah Saya Nggak Tahu Siapa Allah Istri Ini Kamu Pakai Otak Nggak Ada Allah Membuat Quran Ini Diloh Mahfuz Diloh Mahfuz Dia Nulis Begini Untuk Muhammad Apabila Matamu Tergelak Pada Seorang Karena Naksir Wanita Maka Suami Wanita Ini Wajib Menceraikan Isinya Supaya Nabimu Boleh Menikahnya Contohnya Di dalam Kasus Zaid Dan Zainab Nabimu Melihat Zainab Pada Waktu Itu Ketika Zaid Nggak ada Di rumah Ini kan Istri Anak Angkatnya Zainab Waktu Itu Berpakaian Tipis Dan Tidak Berpakaian Sehingga Nabimu Tertarik Masa Kasihnya Tidak Luar Masa Masa Kita Mau Sebentar Saya tunjukin dulu Aku akan tunjukin dulu Nabimu Datang ke rumah itu Zainab Berpakaian Tipis Nggak Aku mau bahas ini Zainab Berpakaian Tipis Ketika Zainab Berpakaian Tipis Ketika Zainab Berpakaian Tipis Nabimu Tergerak Syahwatnya Dia menginginkannya Turunlah surat Al-Azab Surat 33 Ayat 37 Untuk menceraikannya Karena dia menimpannya Pada waktu itu Kemudian langsung Menikahi Zainab Tanpa maher Tanpa wali Kamu jelaskan Sama saya Maksudnya Hak istimewa ke 10 Ini apa Ngapain Kamu membahas Orang suami Udah berkeluarga Paulus itu aja Kalau mau diomongin Belum berkeluarga Suka-suka saya dong Orang saya kepo Kok Saya mau bahas Pernikahan Sama Maria Magdalena Cium-ciuman Itu belum bersuami istri Itu yang harus Fitnah Udah mulai Keluangan fitnanya Fitnah Fitnah keluarga orang Oke Nah Itu tandanya Kekalahan kamu ya Kamu malu Akan syahwat Nabimu ini Kamu malu Kamu malu Akan moral Nabimu Sehingga kamu Membalikannya Menuduh yang tidak ada Loh lu yang cemen Kamu jelasin nih Apabila mata Muhammad Tergerak pada Seorang wanita Maka suaminya Wajib mencerai Seorang Yahudah Memperkosa tamar Sehingga Melahirkan Yesus Enggak ini udah gak sehat lagi ya Kayaknya sih Memang dia Ini orang udah harus Di Ya tadi Artinya kita gak mendapatkan Jawaban Mbak Sofi Artinya Nabinya boleh Jangan kamu Jangan kamu Taruh di waiting Enggak Ini udah gak sehat Artinya dia Tadi udah mulai Menjurus ke hujat Biarin Biarin Penontonnya bisa lihat Biarin Gak apa-apa bro Biarin aja Biarin Ya sasaran kita Penontonnya Gimana sih Itu Tansir Al-Qurtu Di volume 14 Itu Model itu Yang penting itu adalah Viewernya Yang nonton Không anti Yang nonton Terima kasih.